Inilah video penganiayaan yang dilakukan seorang pria terhadap bayi tujuh bulan di kota Makassar, Sulawesi Selatan yang viral di media sosial. Nampak pria itu mengayun-ayun sang bayi lalu dilempar ke atas berulang kali. Setelah videonya viral, aparat kepolisian dari Polrestabes Makassar menangkap terduga pelaku penganiayaan tersebut yang diketahui bernama Adrian Syamsul, 34 tahun pada selasa malam. Dari asal pemeriksaan, diketahui bayi tersebut merupakan anak dari kekasih tersangka yang memang kerap dititipkan ibunya kepada tersangka selama setahun terakhir. Penganiayaan ini terungkap lantaran ibu korban curiga, anaknya kerap tiba-tiba menangis ketakutan saat tengah tertidur. Ibu korban kemudian memeriksa ponsel pacarnya itu dan menemukan video penyiksaan tersebut. Kepada polisi, tersangka mengaku bukan menganiaya, melainkan lantaran gemas terhadap korban. Sudah tiga kali ia lakukan sejak Juni 2024. Akibat perbuatannya, tersangka kini mendekam di sel tahanan Polrestabes Makassar untuk diproses hukum lebih lanjut. Reinhard Soplantila, Makassar, Sulawesi Selatan